Sejauh ini kita sudah belajar tentang apa itu deklaratif rendering, menggunakan beberapa directive, dan kita juga menggunakan beberapa properties yang dibiliki oleh Vue.js Dan kali ini kita akan mencoba lebih dalam lagi tentang form, di mana form ini merupakan antar muka yang disediakan oleh HTML Yang bertugas menangani untuk menerima inputan atau memberikan tempat untuk pengguna dapat menginputkan data Dan form tersebut memiliki beberapa jenisnya, yaitu seperti text box, kemudian ada radio button, kemudian ada text box, drop down, kemudian ada text area, dan lainnya Dan Vue.js ini mendukung pengelolaan data yang berasal dari form inputan tersebut dengan menggunakan bantuan directive vmodel Directive vmodel ini merupakan directive yang berfungsi untuk data binding dengan dua arah Artinya nilai dari suatu form inputan ini, baik itu text area, text box, select, dan lainnya Kita akan secara langsung atau secara real time mendapatkan value dari inputan form tersebut Pada saat suatu user melakukan event Dan event ini mungkin kita akan lanjut di pembahasan lainnya, kita akan bahas lebih dalam lagi Dan sebelumnya kita juga sudah mencoba directive vmodel ini ketika kita membuat contoh property watch Di dalam kilometers dan meters ini kita melakukan konversi Dan di mana ketika kita akan mendapatkan nilai dari masing-masing inputan tersebut Kita menggunakan vmodel yang teman-teman bisa lihat di sini Di mana vmodel ini merupakan data binding dua arah Di mana kita men-set secara default nilainya yaitu 0 Di mana nilai 0 ini kita deklarisikan di dalam file up.js Kita bisa lihat di bagian property data Kita meng-set property dengan nama kilometers Dengan isian number yaitu 0 Kemudian bagian meters juga kita isikan 0 Jadi secara langsung juga pada inputan text tersebut Kita menggunakan vmodel kilometers dan meters Maka nilainya akan mengikuti yang ada di dalam property data Dan ketika kita mencoba mengubah nilainya seperti ini Maka datanya akan berubah Dan begitu juga ketika kita mencoba di bagian vmodel lainnya Bisa teman-teman lihat di sini Kita memanggil directive vmodel Kemudian kita juga memanggil property data yang akan kita manipulasi atau kita handle Di sini kita menggunakan contoh inputan text box Dan kita juga dapat memanipulasi nilai dari suatu property data Kita melalui value dari inputan form tersebut Dengan cara kita juga menggunakan directive vmodel ini Mungkin kita bisa contohkan membuat suatu inputan text box Dan kita akan ubah suatu nilai dari property data Kita bisa hapus terlebih dahulu beberapa elemen di sini atau seluruh elemennya Kemudian di bagian app.js ini Kita akan hapus seluruh property data Kemudian property computed methods dan watch di sini Oke kita hapus seluruhnya Dan di sini kita akan membuat suatu property data dengan nama message mungkin Kemudian kita akan berikan nilai defaultnya yaitu string kosong Dan kita juga akan secara langsung melakukan Deklaratif rendering di sini untuk memanggil property dari message tersebut Kita akan panggil seperti ini Dan hasilnya di dalam browser kita masih menampilkan tampilan kosong Kemudian kita bisa mencoba untuk membuat inputan text di sini Kita akan buat input text Kita akan hapus bagian name dan id terlebih dahulu Dan kita akan menggunakan attribute directive vmodel Kemudian di dalam vmodel tersebut kita isikan value dari property data yang akan kita manipulasi isiannya atau nilainya Kita akan pilih bagian message Oke seperti ini Kita save Dan ketika kita mencoba mengisikan field tersebut Maka kita bisa coba Nah teman-teman bisa melihat secara langsung juga Kita akan menampilkan value tersebut ke dalam property message Yang kita panggil menggunakan declaratif rendering di sini Oke bisa teman-teman lihat di sini Ketika kita mencoba meng-inputkan nilai apapun di sini Misalkan isian text Maka akan secara langsung juga value dari inputan tersebut akan dirender oleh property message tersebut Dan begitulah cara kerja dari vmodel untuk inputan text box Terima kasih telah menonton